Kegiatan hari ini saya kira cukup baik karena untuk menambah wawasan bagi para guru tentang bagaimana pencegahan terorisme khususnya itu di lingkungan pendidikan baik untuk para guru maupun para siswa dan saya terima kasih kepada BNPT Banten salah satu provinsi yang menjadi sasaran untuk melakukan kegiatan workshop ini mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa dipahami oleh teman-teman guru yang mengikuti dan akhirnya bisa disemaikan kepada teman-teman yang lain yang ada di sekolahnya masing-masing kita hadir di retrat pencegahan di Provinsi Banten di Serang mengumpulkan guru-guru dari 9 sekolah menengah dan 600 siswa besok jadi ini terpisah kegiatannya hari pertama adalah mengumpulkan para guru dengan memberikan materi-materi yang bisa mereka nanti jadikan bahan kepada para siswa mereka dan buat mereka sendiri agar selalu berhati-hati di dalam perselancar hidupnya maya karena itu menjadi sasaran empuk kelompok radikal terorisme yang di backing oleh kelompok teroris global yang di atas permukaan aman-aman saja tapi di bawah permukaan ini generasi muda selalu menjadi sasaran empuk lebih berbahaya lagi kalau guru atau mentor yang terpapar anak-anak jadi kasihan dengan kegiatan dari BNPT ini bagi sekolah kami dan sekolah sekitarnya mendapatkan wawasan yang luar biasa mudah-mudahan nanti setelah kegiatan dari BNPT kalau lagi kami ditempati sebagai sekolah damai ya insya Allah menularkan ke sekolah-sekolah lain terutama mungkin di sekolah kami dulu ya lewat MGMP sekolah kemudian juga nanti kami di MKKS ya kumpulan daripada kepala sekolah akan juga menularkan lah apa yang disampaikan dari BNPT itu kita punya kesempatan ya hari ini bertemu dengan rekan-rekan dari BNPT dan acaranya pun sangat menarik terus isinya daging semua ya terus itu sangat bermanfaat buat kami para pendidik di sekolah untuk mengupdate dan mengupgrade yang terbaru tentang pengetahuan-pengetahuan tentang radikalisme yang di sekolah ternyata banyak siswa yang sudah mulai terpapar tanpa kita ketahui menurut saya ini acaranya cukup positif sangat positif malah karena memberikan banyak sekali ilmu untuk para anak-anak di sini ilmu mengenai terorisme bagaimana cara menanggulangi dan juga pembulian jangan sampai terulang untuk kedepannya harapan saya untuk sekolah damai semoga bisa mungkin banyak sekolah yang damai di Indonesia semoga jangan sampai ada kesukaan-kesuka pembulian pesan dan pesan untuk acara ini sangat seru banget ya sangat berkesan bagi saya yang ikut lomba di dalam acara ini semoga masih lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang menerapkan sekolah damai wajibu des cinta damai sekolah damai sekolah informasi uling dan keperasan selamat menikmati